Saya bapak yang kejam. Bapak yang kejam. Namanya Sujiman. Kayak ayam mati tapi mateng. Tapi kayak ayam mati. Jadi kayak, ini apaan? Apakah ini film horor tersadis? Harus nonton di bioskop ya. Hai, sahabat kamas.com. Kembali lagi sama Ira Gita Sembiring di sini dalam acara Hype Talk. Dan kali ini aku seneng banget, aku ditemenin sama para pemain film horor terbaru yang akan menemani kita di bioskop ya kan. Ada para pemain film Sumala. Di sini sudah ada Kadaryu Sinatya. Halo, apa kabar? Sama-sama untuk kami rumah. Dan di sini ada, mungkin kalau misalnya para pencerita horor Indonesia udah gak asing kali ya sama muka kamu ya. Ada Makayla Rose di sini. Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang film horor terbaru, film Sumala yang katanya ini diangkat dari kisah nyata. Bener gak? Coba mungkin bisa diceritain dulu, Kadaryu Sinatya, ini tentang apa sih? Si Sumala ini apa gitu? Nih, kemarannya ceritanya. Oh, kemarannya. Oke, boleh. Makayla ada boleh yang menceritakan. Boleh? Ini bukan horor kayaknya. Aku? Iya, kamu sebagai kembaran kamu ceritain kembaran kamu. Bukan kamu ini banget sih. Berkilau kalau kamu gak kewarsetri. Karena kamu baru gitu ke distrik. Oke lanjut. Ini ceritanya tentang apa sih Sumala? Tentang kembarannya. Iya. Iya, tentang kembaran. Tentang Ibu Sulastri. Oke. Yang mungkin pengen butuh anak buat penjaga warisan. Buat ya emang yang lain-lain. Penjaga warisan tuh jadi kayak ini ya kesannya. Jagain lilin. Saya bisa kalau misalnya itu. Jadi ada Ibu, seorang Ibu pengen? Butuh anak. Tapi butuh keturunan ya? Butuh keturunan ya. Terus gak bisa, terus abis itu akhirnya ke tukang, pijit, ke orang pintar. Oke. Ya basically terus abis itu ya, apa ya, buat harus lahirin dua kembar, satu anaknya iblis. Iya, satu anaknya iblis. Satu anaknya iblis? Iya. Terus harus, pokoknya dilindungin aljala buat 10 tahunan. Tapi pas lahir, buruk rupa agak kayak. Jelek. Jelek. Terus abis itu mungkin. Bapak yang saking kejamnya. Oh bapak di sini kejam pak? Iya kejam. Enggak. Oh kejam. Jauh dia proses. Jauh banget. Terus abis itu ya, dipunuh bayinya. Iya, karena mungkin buruk rupa atau gimana-gimana. Oke, jadi ada Ibu. Ini agak ceritanya. Kemana-kemana-kemana. Gak apa-apa, it's okay. Aku tapi... Coba dirangkai. Iya. Ini suara aku yang gede ya, tadi katanya suara ini yang mau dimatiin katanya. Suara aku kan, jadi ada seorang Ibu, dia mau punya anak, udah ke orang pintar, udah dapet anak kembar. Tapi yang satunya, anaknya jelek gitu kan? Jelek. Karena waktu ke orang pintar itu, dia sebenarnya perjanjian sama Iblis. Oh oke. Terus dikasih tau, lu bakal punya anak dua. Tapi dua-duanya harus lu rawat sampai umur 10 tahun. Nanti diambil tuh yang satu. Gitu. Cuma si Ibu ini gak ngomong sama si Bapak. Oke, Bapak. Bapak sebagai Bapak di sini berarti. Iya, gitu. Jadi, ya Bapaknya gak tau kan? Begitu jelek, ini anak siapa? Takut ada aib, ada apa. Ya bukan anak saya ini. Gak mirip sama saya, saya kan ganteng. Gitu ya? Terus? Dibunuh lah. Oh dibunuh. Oke. Dan berarti nanti kisah misterinya adalah? Adalah ketika, kan ada dua. Jadi ada Sumala. Oke. Dan Kumala. Yang bertahan hidup itu adalah Kumala. Baik. Dan seiring berjalan waktu kan makin gede, makin gede. Kok Kumala ini aneh gitu kan. Terus agak punya kekurangan lah. Agak gerakan badannya itu kaku gitu kan. Terus akhirnya Bapaknya juga kayak malu punya anak gitu kan. Dan lama-lama tingkah lakunya makin aneh. Dan pas umur sepuluh tahun akhirnya muncul lah si Sumala yang udah dibunuh itu. Take over badannya Kumala. Oke. Menarik sekali. Berarti kamu merankan dua orang di sini? Iya. Wow. Dan di situlah terornya dimulai. Baik. Oke. Tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu sama karakternya berarti di sini. Kak Darif di sini berarti sebagai si Bapak... Saya Bapak yang kejam. Bapak yang kejam. Namanya Sujiman. Oke. Cocok gak jadi Sujiman? Gimana ya? Mungkin ada keturunan ini kali ya? Aku kan aslinya baik ya. Maksudnya kalau di sosial media pencitraannya kan... Betul. Di sini jadi Bapak yang kejam. Di sini kejam banget. Jahat banget. Keras lah keras gitu. Ini orang kaya di sini ya? Ceritanya? Ceritanya kaya. Oke. Sama kaya tokohnya di cerita kaya. Jadi itu cerita tahun 40-an sebetulnya. 1940? Iya. 1940-an. Jadi juragan perkebunan jagung. Baik. Terus punya keturunan ningrat juga. Iya, iya, iya. Maksudnya pengen punya keturunan. Kalau enggak nanti di perkebunannya kekayaannya diambil alih sama keluarganya kan. Yang merasa ya lo gak punya keturunan. Siapa yang mau melanjutin sini? Ini kita yang kelola gitu. Gak mau kan? Akhirnya pressure-nya ke istrinya. Yang dimainin sama Luna Maya. Oke. Saya bisa kalau di sini jadi ceritanya. Jadi Luna Maya bisa. Gimana pengalamannya syuting bareng sama Darius. Oke. Itu berarti Sujiman. Sujiman. Kalau misalnya, Mak Ella berarti di sini Sumala atau Kumala berarti yang banyak berperan? Dia di awal-awal Kumala. Iya, Kumala. Tapi lama-lamanya. Tapi lama-lamanya jadi Sumala. Itu gimana? Mungkin bisa diceritain karakternya kan kalau aku lihat di trailer itu agak unik ya. Kamu sendiri bisa diceritain peran si Sumala dan Kumala di film ini? Waduh, Sumala sih kayaknya lebih revenge gitu ya. Emang anak iblis, jadi mungkin emang punya dendam itu. Apa ya? Dan punya power. Dan emang punya power, iya. Gede itu. Kalau Kumala sih dia emang baik hati. Dia emang penyayang. Tapi dia emang punya kekurangan. Oh itu ya. Yang punya kekurangan itu. Dan dia gak dapet kasih sayang itu. Iya bener kasih sayang itu. Terus ya. Eh takut. Enggak. Takut spoiler. Iya takut spoiler nanti. Enggak. Emang spoiler itu spoiler. Susah gak sih mainin dua karakter gitu? Iya. Kamu gimana itu? Satu jadi iblis, satu jadi anak yang punya kekurangan. Lebih susahnya di reading dan latihan buat memahami karakter itu sih. Iya buat kontrol bisa dua-duanya. Buat switch. Itu iya. Itu berarti kamu pendalamannya ngapain aja? Waktu jadi anak iblis. Bertapa di gue. Masuk ke hutan. Pendalaman karakternya untuk bisa masuk ke dalam karakternya si Kumala atau si Sumala gitu. Kebanyakan si reading aku sendiri ya. Iya. Kebanyakan sendiri sama coach-coachnya terus emang perbentukannya. Buat kasih kayak gimana sih karakter ini. Olah tubuh ya. Motivasinya apa, ininya apa. Emang gitu sih. Terus aku biar bisa lebih, oh ini motivasi aku, ini bener gitu loh. Oke. Terus kalau misalnya yang jadi Kumala itu berarti kamu ngeliat gesturnya. Kan kamu berarti harus menciptakan gestur sebagai Kumala. Itu gimana kamu? Emang harus dicari-cari ya. Pertama-tama waktu reading emang susah. Tonton-tonton gitu gak sih? Iya. Pas sama coach-coachnya. Emang susah buat cari gesturnya sama bentuknya kayak gimana. Tapi ya akhirnya bisa sih. Tapi sekarang udah kebiasa. Lebih kebiasa. Oke. Awalnya pegul katanya. Iya. Pegul. Karena? Gak dipijit. Aturan pas syuting bahwa saya. Saya bisa. Susah soalnya bentuknya susah. Iya. Bentuknya Kumala itu sulit. Iya, iya. Jadi ya pasti capek banget maininnya. Dan kamu memang, kalau aku lihat gitu ya, ininya risetnya. Kamu udah sering main film horror ya? Iya, kebanyakan memang. Kebanyakan kalau film-film ya sih. Oke. Kenapa memang berarti dari kecil, aku mau jadi artis horror gitu? Enggak sih. Lebih kayak, ya ditawarin yaudah. Ditawarin ya horror. Iya, kebanyakannya. Oke. Kalau misalnya, sebagai pemain gitu ya, bangun kemisirnya gimana Kak? Ini kan sebagai ayah dan anak ya. Walaupun tadi pengakuan Anda ada sebagai ayah yang kejam gitu ya. Tapi kan di sini berarti ada, kalau aku lihatnya memang ada hubungan, apa ya, isu keluarganya kental ya di sini gitu. Kalau dari Kak Dario sendiri gitu. Isu keluarganya jadi background ya. Jadi background mungkin penyebab dari terjadinya situasi yang harus dihadapin keluarganya Sujiman sama Sulastri gitu. Dan akhirnya berimpak ke Kumala juga gitu. Sebenarnya kalau hubungan suami istri, ayah anak gitu ya, Sujiman gak terlalu butuh feedback dari orang. Karena Sujiman itu merasa bahwa pikiran dan perkataannya dia absolut. Jadi komunikasinya satu arah banget gitu. Walaupun dia tahu, misalnya sama Sulastri nih, dia tahu Sulastri itu istri yang pantas. Karena dia bukan cuma sekedar istri sebagai istri di rumah, tapi dia juga punya kecakapan dalam memposisikan diri baik sebagai istri maupun ketika mengurus usahanya gitu. Membantu mengurus usahanya gitu. Dia Sulastri itu pintar untuk mencari ruang-ruang yang dia bisa masuk tanpa harus bertabrakan dengan Sujiman gitu. Sujiman tahu betul itu, tapi tetap komunikasinya satu arah gitu. Jadi perintahnya dia tuh udah kayak apa ya, udah kayak... Mutlak gitu ya? Iya, udah kayak raja kecil lah gitu. Gue ngomong A ya harus A gitu kan, gak mau tahu gitu. Walaupun ketika isunya anak ini kan udah mereka nikah 10 tahunan ya, gak punya anak gitu kan. Dia tetap ngasih ruang itu gitu. Bukan yang terus tiba-tiba ngambil istri lagi atau apa gitu. Tapi karena tekanan dari keluarga, mau gak mau dia harus ngambil keputusan gitu. Dan semua dilimpahkan ke Sulastri. Beban itu tuh dilimpahkan, padahal kan kalau zaman sekarang cowok-cewek kalau gak punya anak kan cowok-ceweknya dicek gitu. Kalau zaman dulu kan mungkin ilmu pengetahuan, teknologi belum sampai dan sangat patriaki kan. Jadi Sujiman merasa ya, yang bermasalah tuh lu gitu. Lu kan perempuan, ibu, harusnya bisa dong punya anak. Kok gak bisa gitu kan? Cari cara gitu. Itulah yang akhirnya menjadi alasan besar bagi Sulastri untuk mencoba. Ya ke orang pinter walaupun gak tahu juga. Eh kadang-kadang ada orangnya ya gue yang ceritain. Dia gak tahu juga gitu bahwa kesana itu ternyata harus ada perjanjian sama iblis. Tapi karena yaudah kepala tanggung kan ya iya deh gitu. Tanpa mungkin memikirkan konsekuensinya nanti gitu. Karena mungkin kalau aku ya aku karena udah baca skripnya kan baca analoginya sebagai Darius gitu ya. Nah oh ya make sense sih gitu. Pilihannya adalah tetap punya dua anak. Satu bisa diambil jadi anaknya manusia. Satu yang yaudah deh ikhlasin aja buat iblis tinggal dijagain doang 10 tahun, 10 tahun sebentar kan. Tapi ternyata yang tidak disangka-sangka adalah begitu anaknya lahir, yang satu jelek dibunuh sama suaminya. Yaudah dan itu udah dikasih tahu juga kalau anak ini kenapa-kenapa keluarganya akan mengalami nasib sial dan kemalangan gitu. Dan itulah yang membawa cerita ini berjalan di Sumala. Akhirnya berjalan. Akhirnya seperti apa ini nanti ceritanya? Huh! Panjang ya? Tapi karena tadi udah spill. Ini disini kisah apa karakternya sebagai sosok yang bapak yang kejam gitu ya. Itu gimana bangun chemistry dengan kepribadian bapak sendiri gitu? Ngebangun karakternya ya? Iya. Ya lumayan sih. Karena kan sebenernya buat aku karakter yang jauh itu lebih mudah untuk. Ah! Karena kan kita bisa berubah jadi sosok yang baru gitu ya. Dari gestur, dari cara dia bicara, dari bahkan dalam apa yang ada di isi kepalanya dia, bagaimana dia berpikir itu berubah total gitu. Nah PR pertamanya ya menemukan alasan-alasan itu. Ngisi dulu ruang-ruang logikanya seperti apa gitu kan. Ya itu yang harus diciptakan kan. Sampai kita punya alasan yang tepat untuk jadi motivasi si karakter dalam cerita yang sudah jadi gitu. Nah itu dalam proses reading bareng sama teman-teman coaching gitu. Ketika sudah mulai masuk ke dalam karakternya baru-baru berinteraksi sama lawan main sama Luna kebanyakan sebagai sul-lastri. Di situ juga jadi ada tambahan, ada feedback lagi. Dan menarik buat aku, Sujiman tuh ngalamin banyak pergeseran dalam pengembangan karakternya. Oh gitu. Dari reading sampai? Dari reading sampai big reading. Oh oke. Nah shooting kita udah harus. Oh udah lock ya? Tapi dari reading awal sampai kita big reading tuh tiga kali kita berubah Sujiman. Apanya karakternya? Karakternya gitu. Karena ya ceritanya dimulai dengan tindakan cerobohnya Sujiman kan. Dan untuk bisa melakukan itu, untuk bisa membunuh bayi yang baru lahir, itu kan butuh alasan yang kuat banget. Nah kita perlu switch dan fine tuning tuh di situ. Sampai akhirnya berubah-berubah sampai ketemu oke ini dia nih yang solid, sosok yang memang dibutuhkan cerita. Waktu shooting sempat ini gak? Cut, 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 cut gitu. Ini udah kurang-kurang sadis gitu. Ini terlalu baik gitu atau gimana? Ada sampai kayak gitu-gitu gak sih? Kalau... Waktu misalnya adegan, kalau di... Terlalu baik enggak sih. Enggak ya? Cutnya biasanya teknis. Oh oke ya. Atau... Atau jambangnya nih aku ditembelin gitu. Ada satu adegan, sebenarnya aku gak bisa cerita adegan ya. Tapi adegan yang cukup emosional. Cuma karena kita shooting dari pagi dan itu udah jam setengah tiga kalau gak salah. Pagi lagi. Jadi memang udah capek secara fisik dan aku gak bisa balikin kondisi fisik aku. Untuk bisa ngejar emosi, level emosi itu. Terus... And it's very technical. Jadi di depan itu, di proses latihannya bukan latihan untuk gimana emosinya, tapi gimana bentuk kita di dalam set gitu kan. Jadi pas take, itu kalau gak salah empat atau lima kali ngulang, aku gak dapet. Aku gak berasa emosinya dan Mas Rizal juga sebagai director juga belum dapet apa yang di expect dari karakter Sujiman itu gitu. Akhirnya aku bilang, Mas, sorry ya. Kayaknya udah gak nyampe nih untuk bisa dapet ke emosi itu. Boleh gak besok kita ulang, tapi kalau boleh sebelum jam 12 malem. Dan itu aku sebagai actor kayak, wah pressure banget gitu kan. Dikasih ruang, dikasih waktu, walaupun gak proper, tapi kan kita harus selalu siap ya gitu. Tapi kita gak bisa deliver dan aku memberanikan diri untuk, gue minta lagi deh supaya ini bisa dapet. Dan jadi beban, karena kalau di iain, berarti kan aku harus kasih yang bener-bener. Harus langsung bisa. Iya, harus langsung bisa gitu. Dan bener, besoknya setengah 12 malem. Jam 12 kurang 30, kita mulai sini tuh gitu. Dengan teknis yang kita udah hafal dari malam sebelumnya. Jadi udah bukan isu baru lagi. Tinggal aku fokus sama emosi dan adegannya. Dan ya, puji Tuhan sih, aku ngerasa happy, Mas Rizal juga ngerasa happy juga gitu. Itu salah satu yang mungkin paling challenging ya dari proses yang harus dilewatin. Selain yang teknis, misalnya ada gunfighting, atau ada yang harus digantung-gantung, di sling-sling segala macem. Oke, tapi ini kan setnya di tahun 1940-an. Kemerdekaan Indonesia itu kayaknya setelah kemerdekaan Indonesia. Ini ada apa, penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan? Susah nggak kalau kayak kamu sendiri, kamu kan anak genzi banget gitu ya. Terus harus... Gen Alpa. Oh, sorry, 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 gen Alpa lagi. Tapi komunikasinya lebih genzi sih dia. Iya kan? Kamu gen Alpa, terus sekarang harus menjadi seorang anak yang ada di 1940-an. Gimana waktu itu? Susah nggak? Emang susah sih, apalagi kan logatnya Jawa. Dan aku kayak agak susah ya, mungkin di lidah. Kepleset jadi bahasa Inggris gitu nggak? Ya enggak lah. Mau kemana gitu? Tapi kayaknya nggak ada isu sih. Kalau kayak 40-an gitu, nggak ada. Oh, nggak ya. Karena apa? Mungkin karena cuma dari pakaian gitu-gitu aja ya? Iya, palingan gitu-gitu aja sih. Kalau Kak Daris gimana? Ini bahasa nih, jadi dialek juga jadi isu yang cukup besar di proses reading ya. Karena kan daerahnya spesifik Semarang. Sementara di daerah Jawa sendiri, Jawa Tengah, Jawa Timur itu udah beda. Jawa Tengah yang pesisir sama yang bukan juga udah beda gitu. Dan di era itu gitu. Kita cukup banyak kumpulin referensi sih. Dibantu sama acting coach kita gitu kan. Untuk dialek-dialek atau kata-kata yang berbeda di setiap daerahnya. Itu coba untuk dimunculkan gitu. Berapa lama jadi belajar bahasa Jawa? Proses reading tuh... Kalau reading kita sekitar 2 minggu, tapi keseluruhan itu mungkin sekitar 3 mingguan prosesnya. Jadi banyak belajar di rumah juga. Ngerjain PR-nya di rumah. Atau di lokasi syuting harus, pokoknya harus pakai bahasa Jawa gitu ya? Enggak juga. Enggak juga ya? Tapi ada Astrada ya, Astrada yang dampingin, yang memang ngerti juga gitu bahasa Jawa. Terus ada satu pemain kita yang memang dia, dia orang Padang sebenarnya. Iya, orang Padang dan dia orang yang sayang banget sebenarnya sama Kumala. Tapi karena dia lama dan tinggal di Jawa, jadi dia belajar dan bahkan sangat khasih dengan bahasa Jawa halus juga. Pemain juga? Pemain juga, pemain juga. Jadi ngebantulah kalau udah di set gitu untuk lafalnya, potongan-potongannya gitu kan. Tapi kalau yang pendek-pendek kan gampang. Ngerjain PR-nya, Ngerjain PR-nya, Ngerjain PR-nya, Ngerjain PR-nya, Ngerjain PR-nya, Ngerjain PR-nya, Ngerjain PR-nya. Oh harus kayak apa? Kayak dalang gitu ya? Enggak. Karena itu kan kalau orang Jawa di era itu kan memang suaranya di sini kan. Di dalam, di bawah gitu. Beda sama kita kalau ngomong kan Darius ngomongnya begini. Olah vokal juga dong berarti waktu itu? Iya, lumayan. Apalagi kerjaannya kan marah-marah mulu. Iya sih, bener-bener. KUMALA! Waduh, waduh. BTS, nih. Tapi kalau itu kan tadi, Kak Dari sudah cerita soal adegan yang memorable gitu ya. Kalau Kumala ada nggak? Eh, Kumala. Pakailah, Kumala. Ada sih yang semarang yang panas banget. Apa sih mataharinya? 12. Iya, 12 panas banget dan itu harus dipasung. Oh iya, aku lihat yang di trailernya yang itu ya. Itu juga... Kita nggak pernah apa, sawah itu? Iya. Perkebunan jagung. Perkebunan jagung. Panas banget, juga lagi puasa lagi. Oh iya. Itu emang juga butuh banyak emosi juga kan, nangis gimana-gimana. Terus batal nggak kamu puasanya itu? Enggak, full. Alhamdulillah. Oh iya, iya, iya. Berapa lama kamu dijemur di situ? Berapa jam ya tuh? Tiga hari. Di ceritanya mungkin tiga hari. Iya, ceritanya. Kalau di situ berarti shootingnya totalnya berapa lama kamu akhirnya harus berpanas-panasan? Nggak tahu sih, tapi berasa lama banget. Bagaimana lagi puasa? Kalau aku berasa lama. Nggak batal itu? Enggak. Sebenarnya nggak apa pun juga kan kalau setengah hari. Jangan juga ya. Oh itu ya, itu yang paling susah. Iya. Juga Sumala kan prostetiknya kebatas pengkriatannya. Ya terbatas. Oh untuk fisik ada yang berubah ketika jadi Kumala? Iya. Apa aja berarti apa yang ini? Emang ada prostetik gitu dikit. Sama emang beda begitu. Oke. Nonton aja ya di trailernya. Rambutnya rontok deh kalau jadi Sumala. Iya. Oh gitu. Kayak wik-wik gitu anak. Iya, iya, iya. Karena memang berbeda ceritanya ya. Berarti waktu shooting kamu datangnya berapa jam sebelum shooting? Harus pasang-pasang dulu? Dua jaman kayaknya ya. Karena harus dipasang-pasang itu dulu ya. Iya sih. Kalau yang ada Sumalanya. Oke. Nah, tapi kan disini Kak, kalau aku nonton trailernya ya banyak banget adegan-adegan yang secara eksplisit gitu ya. Maksudnya ada darah, kalau aku lihat ada yang di... gitu kan. Ini kalau misalnya dari pemain sendiri ngeliatnya seperti apa gitu. Ini kan ini berarti untuk dewasa ya kayak filmnya? Aku belum tahu sensornya, usia umurnya berapa. Aku belum tahu. Tapi kemungkinan sih ya 13 plus, plus, plus kali ya. Kayak sunscreen plus, 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 plus. Oke. Tapi katanya disebut sebagai salah satu film horror yang sadis gitu. Pemainnya gimana? Gori banget kayaknya ya. Iya, gore banget. Gori. Kalau aku liatnya juga, oh my god. Gitu kan. Emang harus main banyak darah sih. Di ketika syuting? Iya, ketika syuting iya. Tapi lebih dapet karakter kalau... Apa, jadi Sumala. Kayak berasa kayak beneran masuk karakter jadi Sumala gitu. Berasa beneran hatred dan itunya, iya. Oke. Tapi ketika misalnya ada orang yang bilang, ini kayaknya film tersadis. Kalau dari pemain, sepakat gak sama itu? Eh, silahkan nanti dinilai sendiri di bioskop. Kalau kita sih, kalau aku diskusi sama Luna, ngobrol juga sama Baba, kita happy sama hasilnya gitu. Karena kan Hitmaker kan terkenal kalau bikin film pasti jaga yang banget production value. Iya. Lalu di produksi ini, dari gambar di trailer udah pasti lah ya keliatan gitu. Sangat-sangat bagus gitu ya. Dan Mas Rizal sendiri juga intu banget sama ceritanya. Jadi dramanya bener-bener digarap. Karena kan ada hubungan suami istri, punya kesulitan, lalu harus melakukan sebuah tindakan yang ekstrim untuk bisa punya keturunan. Dihajar lagi dengan sebuah tindakan ekstrim lagi yang akan membuat impact beberapa tahun berikutnya gitu kan. Hubungan suami istrinya juga gak normal, hubungan orang tua sama anak juga gak normal gitu. Sebelum nanti masuk teror, 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 terornya gitu. Jadi dramanya bener-bener digarap. Apa namanya, unsur-unsur teror dan juga gore-nya tadi itu juga bener-bener dimaksimalin. Jadi apakah ini film horror tersadis ya? Harus nonton di bioskop ya. Karena kan di trailernya aja aku liat, ya ampun gitu ya, ini gimana nih nanti yang nonton. Karena ini kan, disini berarti kumalo umurnya berapa ceritanya? 10 tahun ya? 10 tahun. Berarti kan soal anak-anak gitu kan. Terus ada adegan-adegan itu kan aku penasaran gitu. Wah gimana nih masuk bioskop gitu kan, siap berapa. Oke, balik ke adegan-adegan, kalau di trailer aku sempet liat kamu ada makan serangga apa segala macem itu beneran? Enggak lah, gak mungkin. Makan ayam, ya kan diceritainnya dia makan ayam kan. Ayamnya bukan ayam goreng ya. Makan ayam itu gimana diceritain waktu proses syutingnya? Ada scene yang dikandang ayam kan, itu kan diliatin makan ayam. Terus sebelumnya ada ayam yang mateng tapi masih ada kulitnya, masih ada bulunya. Kayak ayam mati tapi mateng, tapi kayak ayam mati. Jadi kayak, ini apaan? Kayak masih ada kepalanya, masih ada kayak gimana-gimana. Jadi kan agak muntah-muntah, jadi gak bisa aku. Oke, terus gimana itu akhirnya? Paksa. Pake ayam pop, enggak. Pake ayam pop. Pake ayam pop. Enak juga ya? Jadi... Enggak dipakein darah doang. Oke, tapi iya kan kalau misalnya itu, kalau aku lihat diceritainya kan memang si... Ini kumala apa sumala ini? Sumala. Kumala jadi ini. Kumala tapi dirasuki sumala. Oke, ceritanya makan ayam hidup gitu ya. Tapi jadinya sebenarnya itu ayam pop. Iya. Dari aku waktu nonton, ah itu ayam pop. Aku bilang gitu kan. Oke. Ada tekstnya nanti dia bilang, ini ayam pop ya. Oke, tapi menarik-menarik. Nah kalau kalian sendiri, selain mungkin tadi adegan itu apa sih tantangan yang paling... Apa ya, paling berat gitu ya untuk bermain dalam film dengan adegan-adegan yang gorenya segitunya gitu. Kalau menurut aku di trailer juga gitu. Hmm... Capek mainin Sujiman itu. Apa yang bikin capek emosinya, fisiknya? Iya, karena... Iya semua. Bentuk badannya segala macam. Beda gitu kan. Dan... Tensinya... Dia tensi tinggi mulu kan. Marah-marah mulu. Dicolek marah gitu. Jadi... Ya... Tentangannya di situ sih. Selain ya yang tadi syuting di Semarang, aku juga sempat ada adegan yang harus digantung. Nah itu memang lumayan berat. Secara fisik itu berat banget. Padahal gak laman dia. Laman Baba. Oh iya. Di itu juga ya? Iya. Aku juga kan. Itu... Endingnya? Mungkin sekitar setengah jaman doang. Hampir satu jam mungkin ya gitu. Tapi yang proses terakhir itu kalau hampir sempat pingsan. Waduh. Pas lagi digantung? Pas lagi digantung gitu. Oh. Karena kan... Kalau ngulang naik turun naik turun kan prosesnya lebih capek lebih berat kan. Jadi aku paksain untuk tetap ada di atas gitu kan. Cuma... Kayaknya... Tali untuk ngikat... Apa namanya... Apa sih namanya? Seling sih. Emang seling kan emang... Kalau kelamaan gitu. Jadi di paha kiri itu udah kencang banget. Jadi kayaknya aliran darahnya udah mulai melambat gitu. Jadi nafasnya udah pendek. Oke. Dan itu masih harus tetap acting. Masih harus tetap acting. Begitu diturun. Untung... Ya mungkin kalau beberapa menit lagi ditahan... Beneran... Pass out. Tapi untung terus pas diturunin... Bisa... Ya... Bisa... Jalan lagi. Anget lagi. Wah... Berat ya. Kayak... Kamu gimana? Kan kamu udah sering banget main film horror gitu ya? Apa namanya... Secara fisik... Otot kamu jadi terbentuk. Hahaha. Karena kan capek ya. Maksudnya kalau... Aku nggak tau sih kan aku belum pernah main film horror ya. Yang lain juga belum pernah. Maksudnya... Bedanya apakah? Main film horror sama... Sama aja. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Suma syuting capek. Suma syuting pasti... Justru kalau kita sebagai aktor kan... Itu... Ruang bermainnya kita gitu. Menikmati proses sebagai karakter yang berbeda gitu. Itu ruang bermainnya kita. Kebetulan kalau untuk film Sumala ini memang karakternya spesifik gitu ya, tapi aku coba untuk membiasakan diri bahwa ketika udah selesai, even selesai take, ya udah maksudnya jadi Darius lagi gitu. Berusaha untuk... Gak kebawa sampe rumah gitu, jadi marah-marah. Tunggu-tunggu kenjaman. Jangan dong gitu. Oh, jangan. Iya. Kamu kenapa sih marah mudah-mudahan kebawa? Agak serem ya, agak serem. Enggak. Karena capek. Kalau untuk nahan tensinya disitu tuh capek banget gitu. Jadi, kalau aku berpikir sebagai Darius nih orang emang saksi jiwa gak normal ya gitu. Ya, sebenarnya ada latar belakang yang kita ciptakan kenapa akhirnya tokohnya seperti itu gitu kan. Jadi begitu selesai take, ya udah. Relax lagi gitu. Tapi, kalau masih dalam scene yang sama, sampe shot terakhir aku biasanya jagain tuh. Itu jagainya gimana, Kak? Gak mau ketemu orang? Ya, bukan gak mau ketemu orang. Karena kan pasti entah kita balik ke ruangan nunggu atau kita duduk di samping set misalnya. Supaya mempermudah tim produksi untuk set up. Geser kamera, geser lampu segala macam. Art juga bekerja gitu kan. Ini kan teamwork ya gitu. Nah, aku paling duduk di ruang sebelahnya misalnya gitu. Ya udah duduk aja gitu. Atur nafas, enjoy gitu kan. Nikmatiin gitu. Tapi berpikir sebagai karakter gitu. Baru nanti ketika udah stand by lagi, ya udah. Kita siap lagi dengan bentuk tubuh yang sama. Dengan pikiran yang sama gitu. Nah, begitu udah cut, udah last shot. Baru tuh bisa bercanda. Bisa bercanda. Oh, selama itu gak bisa bercanda ya? Ya, kurang-kurangin lah. Karena kalau dibercandain, gak suka, tusuk loh. Itu jadinya serem tadi. Bener, jembal masih jadi karakter nih. Nah, Nikmatiin bilang tentang anak-anak dan banyak kreler adegannya tuh kekeratan sama anak-anak. Ini masuk berpengaruh ke psikologi Darius gak sebagai seorang bapak gitu ya? Ya, kalau gue berpikir sebagai Darius ya, itu gak mungkin gitu kan. Nah, akhirnya kan rejection yang terjadi penolakan kan. Kenapa gue harus bunuh gitu? Ngapain? Gila apa gitu kan? Masa orang bapak bunuh anaknya sendiri gak masuk akal gitu. Nah, ketika berpikir sebagai karakter, kan kita udah masukin fondasinya. Motivasi-motivasi sebab-sebab kenapa dia akhirnya jadi seperti itu gitu. Supaya bisa jadi aksi yang memang logis sebagai karakter itu. Sebagai sujiman, masuk akal. Kenapa anak itu dibunuh? Emang harus mati. Gila kali pelihara anak seperti itu. Sujiman akan berpikir seperti itu. Aib. Malu mau ditaruh di mana mukanya. Nama baik keluarga. Dihina nanti sama keluarga yang lain. Ya kan? Diremehin sama masyarakat. Gak mau, gak ada ceritanya. Ya, gimana caranya? Ya udah, saat itu juga semakin sedikit orang yang tahu, semakin bagus. Gitu. Dan di layer belakangnya, orang-orang yang ada di situ alas loh kalau sampai berani ngomong. Ini rahasia ya. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi kalau sebagai pendapatnya Dario sudah bisa... Serem ya? Serem banget lagi. Sebagai... Ya, itu tadi gak... Rejection ya? Ya, gak mungkin lah. Gue aja mukul anak gue gak pernah ya kan. Jadi, gak mungkin gitu. Memperlakukan seperti itu. Makanya kalau sebagai kita, sebagai orang tua, ya aku sama Dona kan selalu ngeliat refleksi juga sama pasangan-pasangan yang lain gitu kan. Kadang kan ada aja keluarga yang kurang beruntung mungkin mendapatkan anak dengan kondisi yang tidak sempurna misalnya gitu. Tapi mereka tetap bersuka cita. Mereka tetap menganggap bahwa anak itu adalah anugerah dari Tuhan. Yang mereka jaga, mereka sayangi. Dan itu buat kita impactful banget gitu. Buat kita jadi refleksi yang sangat bagus gitu kan. Nah, ketika berhadapan sama Sujiman yang... Wah, ini orang sakiji. Mungkin apa? Karena memang latar belakangnya juga di zaman itu kan belum ada teknologi gitu ya? Iya, salah satunya itu. Kan konteks sosialnya juga berbeda kan. Zaman dulu sama zaman sekarang gitu. Budayanya lain sekali gitu. Sehingga itu akan mempengaruhi pola pikir dan tindakan yang dilakukan. Itu yang akhirnya membuat sempat ada perubahan-perubahan karakter itu tadi. Gara-gara kayaknya gak mungkin nih dia ngebunuh anaknya gitu. Makanya harus berpikirnya kan sebagai... Darius ngumpulin bahannya. Logikanya dimasukin, ditangkap sama Sujiman. Sujiman akhirnya mulai berpikir dengan bahan-bahan yang udah dikumpulin itu tadi. Oke. Jadi bukan kalau mikirin masih Darius gak mungkin. Gak mungkin ya? Iya. Oke. Tapi menurut Kak Darius dan Makayla sendiri, apa yang membedakan film Sumala ini dari film-film horror? Karena film horror banyak banget di Indonesia dipenuhi dengan film-film horror gitu. Pertanyaan yang sudah kita jawab. Berkali-kali. Iya. Coba diwakilkan. Apa yang membedakan film ini? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Mungkin emang kayak... Ada kamu. Oh iya ada aku. Ada aku. Ada kamu dengan dua karakter. Iya emang jarang sih. Kayaknya baru ini ya kamu ngomongin dua karakter kan? Iya. Emang susah. Dan keren banget yang mainnya. Emang... Lebih thriller gitu gak sih? Iya lebih... Lebih... Kayak roller coaster apa sih? Tegang. Iya tegang ya. Lebih tegang ya. Oke. Kalau Kak Darius sendiri gimana? Beda lah. Beda. Kreatornya beda. Yang lain beda. Ceritanya beda. Pasti akan beda juga. Oke. Tapi... Film horror setiap bulan mungkin ya? Setiap minggu ada. Setiap minggu ada. Nah... Apa? Sempet ada rasa gimana? Sebagai... Apalagi... Ada film baru gitu ya. Main film horror juga dengan banyak-banyak film. Melihatnya seperti apa sih? Melihat... Perfilman Indonesia gitu ya? Yang memang didominasi sama film-film horror. Ini kan... Bisa dibilang... Masih... Aku bisa bilang ini akhir dari periode transisi setelah pandemi. Oke. Saat pandemi kan memang industri film kita terpukul sangat keras ya. Dan akhirnya ketika pandemi mulai meredah, studio-studio ini kan berusaha untuk kembali lagi. Bangkit lagi. Dan pasti gak mudah untuk memulai semuanya dari nol lagi gitu. Minus bahkan mungkin kondisinya. Dan horror sebagai salah satu genre yang paling digemari di masyarakat kita. Karena orang Indonesia suka banget tuh. Iya. Cerita-cerita mistis. Ya kan. Mitos-mitos. Mitos-mitos. Yang serem-serem. Ya. Ditakut-takutin. Dibikin tegang di bioskop itu kan seneng gitu. Jadi ya sebenarnya menangkap pasar yang paling besar dulu gitu. Toh pada akhirnya ada genre-genre lain yang juga akhirnya bermunculan lagi. Sama seperti periode sebelum pandemi. Kan di sebelum pandemi tuh lima tahun terakhir sebelum pandemi kan kita lagi menikmati era film Indonesia dengan beragam cerita dan genre. Dan bisa diterima penontonnya juga luar biasa gitu. Sekarang pun udah mulai kan. Jadi ya industri nya seperti ini tentu akan terus berproses. Yang harus kita lihat challenge filmmaker untuk bikin horror adalah ngasih cerita yang lebih menarik lagi. Ngasih entertainment yang bisa lebih menghibur lagi. Dan dari sisi production value udah pasti harus semakin dijadikan concern gitu. Dan itu yang dilakukan oleh kebanyakan kan. Karena kalau nggak takutnya penontonnya juga jadi bosen gitu ya. Bosen sih mungkin nggak ya. Tapi ekspektasinya kan orang kalau udah terbiasa dia pasti akan cari yang lebih. Yang lebih, yang beda, yang baru lagi atau apa gitu. Malah aku pikir juga cari satu pendekatan yang ngasih pembeda. Dan ini kan memang katanya diangkat dari kisah nyata yang viral di X. Di X. Di Trap gitu kan. Kalau dari Kak Darius atau Mike Ali sendiri. Di sekarang kan banyak banget film-film. Bukan banyak banget. Ada beberapa film yang akhirnya diangkat dari yang viral-viral. Baik itu horror maupun cerita-cerita drama gitu ya. Pandangannya seperti apa? Kan banyak juga yang meritik. Aduh kayaknya kok industri kita kurang ini ya gitu. Sekarang ngangkatnya dari yang viral-viral. Kalau dari sebagai aktor gitu ya. Sudah pandangnya gimana? Mbak Badulan? Kalau Hela gimana? Ya, lebih seru sih. Kalau biasanya true story kan lebih serem. Lebih gimana-gimana. Kalau ini sih emang udah diceritakan. Di thread atau gimana. Apa ya? Jadi lebih orang udah punya gambaran kan? Iya udah punya gambaran sendiri. Ehm. Dan ya. Imajinasinya keluar. Dia banyaklah. Blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Mereka berimajinasi. Iya, berimajinasi. Jadi mereka udah terpapar dengan ceritanya. Dan ketika mereka nonton. Bisa jadi terjawab imajinasinya. Iya. Saya penyambung lidah. Semoga sih. Ya ngomong Darius bukan Sujiman. Kalau Sujiman, kamu anak-uah. Hahaha. Kamu anak ini tidak bisa. Kalau dari Kedaris ya. Apa tadi pertanyaannya? Sebagai salah aktor. Banyak film-film yang akhirnya diproduksi dari awal. Ya. Ya. Itu industri kreatif seperti itu sekarang ya. Karena kan semua berpacu dengan waktu. Sementara kreativitas itu butuh waktu sebetulnya. Jadi. Ehm. Akselerasi sih. Menangkap sesuatu yang sudah ada. Ehm. Secara perhitungan bisnis juga kalau udah viral. Berarti at least orang udah tahu. Iya. Sehingga gampang untuk misalnya diajak untuk nonton. Atau ngikutin produk karya yang berbeda dari cerita aslinya gitu. Ini kan jadinya adaptasi juga kan. Kalau sebagai aktor berarti ini sesuatu yang menguntungkan. Atau jadi malah tantangan tersendiri karena orang udah punya ekspektasi. Mediumnya sih beda ya. Jadi kita pasti akan crafting sesuatu yang baru gitu. Tantangannya ya fokus sebagai karakternya aja gitu. Lepas dari itu kan penonton punya hak untuk menilai dan mendapat impresi dari apa yang udah dibuat. Kita sih pede-pede aja ya. Pede-pede aja ya. Gimana nih kira-kira satu juta penonton tembus gak nih kira-kira? Apa itu satu juta? Sombong banget. Gamin ya mudah-mudahan bisa box office ya kan. Yang penting kan we've done our part. Kita kasih hati kita, pikiran kita, tenaga kita. Kita curahkan semuanya secara maksimal di produksi ini. Dan itu juga dilakukan oleh semua kru, sutradara, produser kita, tim promosi juga gitu. Kembali lagi nanti ke penonton. Gimana-gimana bisa ditangkap dan dinikmati. Dan jadi sebuah hiburan yang baik. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Pak Darius dan Pak Eland. Tapi sebelum kita selesai, kita mau main games dulu. Waduh. Ya jangan sebiak ketahuan. Jadi gamesnya adalah, ini namanya game adu focus. Jadi nanti akan, belum gak? Nah. Nanti akan ada cuplikan gambar dari trailer gitu ya. Secuplik-cuplik aja. Nanti akan ada pertanyaan renung dari situ. Jadi nanti yang kita langsung jawab aja. Oke. Boleh ya? Kita coba dari gambar pertama. Gambar pertama. Satu, dua, tiga, empat, lima. Next. Berapa bingkai foto di atas lemari? 12. Fokus. Aduh fokus ya. Aduh fokus. 15. Ada lima. Empat. Tiga. 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 Di atas lemari ya. Oke. Itu dua setengah. Tiga setengah itu. Yang satu kepotong. Oke. Jadi kayak gitu ya. Apa namanya gambaran pertanya-pertanya random. Oke. Oke. Lu masih uji coba kan? Masih uji coba. Oke. Selanjutnya ini kita berani ya. Aduh fokus. Satu, dua, tiga, empat, lima. Next. Pertanyaannya adalah. Apa warna brown yang dikenakan selastri? Gold. Putih. 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 Itu istri saya. Hahaha. Yang benar adalah. Next. Mas. Mas. Putih bajunya saya. Aduh lebih fokus lagi. Lebih fokus lagi ya. Apa? Tadi benar-benar. Aduh nanti bapak kamu marah. Kamu harus benar jawabnya. Next. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Pertanyaannya adalah. Ada apa di lengan kumala? Kumala kamu inget gak? Ada apa di lengan kamu? Aku tadi ngapain ya? Bapaknya inget? Oh, oh. Kenapa ngapain? Ada apa? Darah apa? Darah? Gak tau. Eh, lengan. Iya. Kira-kira. Kira-kira. Apa ya? Darah. Ada darah? Darah kayak apa ya? Oke. Darah kita bungkus. Gak tau. Gak tau. Gak ada fokus. Penontonan itu. Fokusnya ke yang lain. Oke, next. Bekas cakaran. Oh, oh. Astaga. Hah? Untung adikanya ada berapa cakaran? Bekas cakaran di situ ya? Oh, itu bukan darah. Iya, darah. Iya, tapi bener sih. Bekas cakaran ada darah aja ya. Ada darah aja ya. Boleh deh kamu dapat nilai sedih. Iya, bener. Setengah, setengah. Ada setengah. Oke, next. Satu, dua. Oh my God. Ini sadis sekali ya. Gore banget. Satu. Satu, dua, tiga. Next. Ada berapa pria yang gak tangannya di datang? Padahal saya udah gitu kepala. Fokus juga. Ada berapa pria yang tangannya di datang? Saya mana tau. 10. Fokus gak? 8. 8. 8. 7. 5. 5. 5. 5 juga. Benar. Udah lah sama ya. Yang bener adalah. Ih, kamu bener. Kamu beneran. Kamu beneran. Kamu beneran. Kamu beneran. Kamu cuman nebak. Nebak. Satu, dua, tiga. Oke. Bener limanya. Lebih sih. Satu. Ntar. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Itu di perut ya? Lima. Iya. Biar di dada, dada ya? Kalau perut gak masuk itu. Iya. Yang satu di antara dada sama perut tuh. Ini ngaper kayaknya. Biar gak ada. Oke. Hei. Next. Astaga. Satu, dua, tiga, empat, lima. Pertanyaannya adalah. Apa yang diucapkan Kumala? Apa yang diucapkan Kumala di saat itu? Dola Nanyu? Dola Nanyu? Bener. Dola Nanyu? Iya. Dola Nanyu? Dola Nanyu. Dola Nanyu. Next play. Ini bahasa Inggris ya. Ini kan bahasa Jawa, bu. Dola Nanyu. Next play. So, titelnya bahasa Inggris. Dola Nanyu. Tolong, maaf ya. Salah support. Oke, next. Satu, dua, tiga, empat, lima. Pertanyaannya. Tanggal berapa tayangnya? Satu, dua, tiga. Jawabannya. 26 September 2024. Jangan lupa saksikan ya filmnya. Pokoknya kalau masyarakat Indonesia yang suka banget sama film horror, pokoknya harus nonton film. Harus banget. Iya. Gak boleh dilewatin ini. Oke. Biar saya di-calling lagi. Iya. Apalagi, kapan lagi melihat. Dari Sinatria menjadi pria yang kejam gitu kan. Jangan jarang-jarang gitu ya. Bener gak? Nikmati kekejaman saya. Oke. Terima kasih sekali lagi buat Kedaris. Thank you. Terima kasih lah. Semoga sukses filmnya. Dan penonton bisa terhibur. Bisa apa ya. Menikmati. Horor-horror Ria di bioskop. Sekali lagi juga buat sahabat Kompas.com. Terima kasih yang sudah menyaksikan Hyptalk. Jangan lupa nonton Hyptalk terus. Di channel youtube Kompas.com. Dan maju terus persiluman Indonesia. Yeay. Bye bye. Thank you.